Oke halo semuanya selamat datang di channel ini, di video kali ini mimin bakal bahas anime baru lagi dan di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa anime, so buat kalian yang sedang mencari rekomendasi anime kalian bisa cek aja di channel ini oke untuk di video kali ini mimin bakal bahas anime dengan judul Bokensha Ninaritai Tomiyako Nideta Ita Musume Ga Es Rang Ninateta nah bagaimana alur cerita dan keseruannya, simak videonya sampai selesai tapi sebelum kita ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya mimin semakin semangat dalam mengupload video kalau sudah langsung saja kita ke pembahasan animenya menceritakan seorang petualang bernama Belgrif ia sekarang sudah pensiun menjadi petualang terutama semenjak ia kehilangan kakinya 8 tahun yang lalu saat ini ia menjalani kehidupan yang damai di desa suatu ketika, saat ia sedang memetik tanaman Herbal, ia mendengar tangisan bayi ia pun segera mencari-nya dan benar saja ia segera mengamankan bayi tersebut Bel merawatnya dan melatih teknik berbedang sejak kecil Bel memberi nama anak tersebut Angeline 12 tahun berlalu, Angeline memutuskan untuk berpetualang sama dengan ayahnya Angeline memutuskan pergi ke kota dan menjadi petualang di kota, Angeline sangat terkenal dan ia menjadi petualang kelas S yang diakui banyak orang kemampuan berbedangnya juga sangat hebat Angeline juga sangat luar biasa ia memiliki bakat dan kemampuan yang sangat hebat bahkan ia dapat mengalahkan monster-monster beringkat tinggi dengan gampang di kota, ia bersama partinya Anessa dan Miriam yang merupakan parti Angie yang terpercaya sejak dulu bahkan ia juga mengalahkan Wyvern yang masuk kota dengan gampang guys Angeline selalu menyelesaikan tugasnya dengan cepat terutama setelah 5 tahun berlalu akhirnya ia bisa mengambil cuti dan bertemu dengan ayahnya tapi sayangnya cutinya tertunda terus karena tugas dari goldmaster adanya monster-monster yang bermunculan dan membahayakan kota jadi terpaksa mengandalkan Angeline untuk memusnahkan monster-monster tersebut supaya kota menjadi aman guys karena monster-monster tersebut membuat Anji tidak bisa pulang Anji melampiaskan amarahnya kepada monster-monster itu dan mengamuk menghancurkannya sampai tidak bersisa guys karena saking ia sudah kangen banget ingin bertemu dengan ayahnya bahkan setelah selesai tinggal misi mengawal lalu ia dapat bertemu dengan ayahnya kali ini pun ia gagal bertemu dengan ayahnya lagi setelah di jalan bertemu dengan bandit yang menyerang putri kerajaan Bordeaux yang dimana putri tersebut ingin menemui ayahnya yang sakit jadi terpaksa Anji harus mengawalnya untuk menemui ayah dari putri tersebut Anji berhasil menyelamatkannya dan terpaksa harus mengantarnya kembali namun kali ini ia belum dapat menemui ayahnya sendiri justru mengantar sang putri untuk menemui ayahnya di lain sisi Belle mengajari anak-anak pedesaan di hutan tentang pengetahuan alam tumbuhan dan lain-lain tiba-tiba ada monster pohon muncul yang menyerang anak-anak Belle segera mengalahkannya dengan cepat dengan kemampuan Belle ia dapat mengalahkannya dengan gampang tapi dengan kondisi kakinya seperti itu kadang membuatnya tidak secepat dahulu dan kadang juga terpleset oke jadi itu sinapsi singkat untuk anime ini tentang seorang petualang yang diadopsi oleh seorang petualang yang terkenal Belle Grave bagaimana keseruan dan animenya kalian langsung aja tonton anime ini guys kalian menceritakan tentang seorang putri yang diadopsi oleh Belle yang dimana putri tersebut sangat menyayangi ayahnya guys apakah ia bakal bertemu atau bagaimana so langsung aja tonton anime ini oke jangan lupa subscribe dan like bye bye selamat menikmati